assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube Bang Andri sekarang kita berada di jalan Rupuk Marjasari nah soto bakso siji eh soto bakso kabin kelapannya siji kelap belasnya siji soto bakso satu porsi berapa ya satu porsi 15.000 sama nasi apa iya lawan belas jadi ini tempatnya di jalan Raya Rupuk dan terus nge-nya yu hari sore yu jalan atau gitu ya belas satu porsi 1 hai 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 Hujan-hujan makan soto Kalau soto biasa Berapa ya? 10.000 Itu luar kebul Nah, kita sore hari ini berada di Perubuk Margasari ya no Tapi sore hari ini kita gak ada Kang Deddy yang ikut jalan-jalan ke kita Karena apa? Karena memang kita tujuannya tadi enggak Sengaja makan siang mampir ke sini Ini apa no? Ini Islamida Pakannya apa no? Ini sotonya Tinggal nasinya ke sini no Jadi siang hari ini pakainya Soto bakso no Tinggal dikasih ini no? Dikasih saho, satu dikasih sambung Dan siang hari ini tentunya masih didukung oleh Gria Satria Gria Satria Orat zaman belum mertua Gria Satria solusinya Ini Mas Johan Apa kabar ini Mas Johan? Mas Husni juga no? Kita gak lakukan ya Mas Kalau soru kan gak dipasih kecaus ya? Gak lah paling kecap sama sambel lah Itu nasinya itu Salam enak-enak Kang Deddy belum pernah dibawa kesini no? Ngeset Sebelum makan jangan lupa untuk berdoa seperti Kang Deddy. Berdoa mulai. Sebenarnya Soto dan Kelabung Muda Pak Botak ini sudah sering kita review. Cuma saya kan sering bercerita sama istri saya. Ternyata itu penasaran ya. Jadi siang hari ini kita mampir ke sini. Langsung makan dulu. Waduh, waduh, waduh. Makan Soto dulu. Kuahnya, bismillahirrahmanirrahim. Waduh, bagaimana kuahnya? Bagaimana kuahnya? Bagaimana kuahnya? Masuk. Diangkat nggak bisa lagi ya? Panas soalnya ya? Ini. Nah. Suara mu itu nggak keluar loh. Oh iya. Suara mu itu nggak keluar loh. Suara harus keluar. Wah seger 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 enak enak enak. Nah. Jadi Kang Deddy untuk sore hari ini nggak ikut ya? Besok. Besok ya. Kang Deddy sore hari ini nggak ikut ya? Karena memang kita nggak ngejak Kang Deddy nih. Soto. Tapi ada Pak Soalnya. Iya namanya Soto Pak. Alias So Pak. Mantep no. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh enak. Bagaimana no? Seger no? Hujan-hujan. Matanya Soto. Kita nanti. Gimana no? Gimana no? Mantep. Kita nanti perjalanan sekitar 2 jam lagi itu sampai ke Brebes ini ya. Waduh sambalnya sama ketchupnya banyak banget. Tauco nya itu enak. Gimana no? Tauco nya enak ya? Tauco nya enak ya? Hmm. Enak-enak. Minumnya es kelapa muda. Saya katanya nggak lapar jadi lapar. Hmm. Hmm. Jadi tempatnya dibikir jalan raya itu nangsa nama. Hmm. Atau kan pada. Sembilin juga banyak? Sembilin banyak? Iya rame. Kalau jam makan sini tuh rame sih. Kebanyakan digumpus yang rame ya? Tapi kebanyakan digumpus. Waduh. Insya Allah mungkin nanti sore atau besok kita bisa kuliner lagi bareng sama kami atau ini. ini ada yang tanya noketiko makan terus tapi enggak gemuk-gemuk rahasianya apa berapa kali no waduh bener lah betul waduh enak banget enak gimana kira-kira mau nambah lagi nambah satu mangkok lagi kira-kira kuat apa enggak kira-kira kuat-kira kuat nggak nambah satu mangkok lagi kuat cuma seru di jalan jauh takut nanti tengah jalan mules no kaiti katanya kuat satu mangkok lagi tapi takut di tengah jalan perutnya nanti kocelak 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 ya karena tadi perjalanan jalannya kayak gitu enggak enggak enak banget seker es kelapa muda gua seker 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 baksonya enak di bulan bakso nya enak bakso nya enggak dimakan itu dia bakso nya yang ditunggu-tunggu coba-coba-coba enak-enak marketing marketing sama Pak Alec ya Selamat sore ya Selamat sore enggak bisa disebutin satu persatu waduh enak banget tinggal sedikit lagi waduh siang-siang ya mampir ke perupuk Margasari kamu baru pertama kali lewat jalan siang-siang kayak masak Jakarta masa sih enak waduh hampir habis tuh bakso nya enak udah habis nopasnya tinggal buah-buahnya tinggal buah-buahnya waduh karena katanya noket itu enggak habis dua mangkok berarti nanti dibat saya nok pakai es kelapa ini yang ini saya pakainya yang ini nokia gelas ini harus habis nopas sampai-sampai titik darah penghabisan saya udah tidak di duk enak, enak 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 mantap habis ini harus habis nopasnya no sampai 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 ini harus apapas mau pesen tuh Ini? Nah, so-so. Rasanya ini apa? Sebab itu warnanya kok bakso ya. Ini kok so-so. Gimana? Enak. Jadi acara makan-makan sore hari ini masih didukung oleh perumahan Gria Satria. Dangan lupa nomornya 0283 35 5000. Orang jaman. Melumer Tuhan. Gria Satria. Solusinya. Jadi yang nanya-nanya gitu ya. Teleponnya berapa untuk perumahan Gria Satria? Itu betul enggak ada yang punya cuma 500 ribu. Silahkan telepon aja di 0283 35 5000. Habis. Wah. Wah mantep kasih. Ini 95 istri saya itu. Sikat habis. Nah istri saya itu habis langsung ya. Jadi kalau soto di Tegal ini tidak memakai yang bening-bening. Tapi ada ininya ya. Pakainya tahu coi ya. Pakainya tahu coi ya. Nah kalau biasanya orang kan makan soto itu pakenya nasi. Kalau ini saya dicampur bakso. Kecapnya mana? Sudah. Sudah. Sudah lagi kecapnya sedikit lagi. Waduh. Sambelnya udah noc sambelnya. Iya. Wuh mantep. Ini. Wuh itu kelampanya noc. Wah. Seger noc ya. Habis makan yang pedes-pedes minum kelapa muda. Jadi sehat. Wah. Kenapa noc? Ini mungkin nanti yang tanya lagi. Kang Deddy kemana? Kang Deddy sabar ya. Kang Deddy nanti ikut lagi. Karena kita nggak. Sore hari ini sebenarnya belum mau niatnya cari kuliner. Tapi kita lagi ada tujuan ke Tonjong. Sekalian ini mampir ya noc ya. Gimana noc? Kenyal. Kenyal. Ya udah noc saya mau makan dulu. Karena isinya sudah habis. Tetap like, comment, subscribe di. Sampai jumpa. Jangan lonceng notifitasi. Wena, wena, wena. Waduh nggak kenal. Nggak kenal kenyang pokoknya. Sikat terus noc ya. Salamnya wena.